Ya Allah Ya Allah Kalau Yang saya ucapkan selama ini Kalau yang saya ucapkan selama ini Kalau yang saya tulis selama ini Kalau yang saya tulis selama ini Ternyata fitnah Ternyata fitnah Ternyata bohong Ternyata bohong Ternyata tidak benar Ternyata tidak benar Maka hancurkan hidupku Maka hancurkan hidupku ya Allah Cabut keberkan hidupku ya Allah Cabut keberjahan hidupku ya Allah hinadinakan hidupku ya Allah matikan aku matikan aku ya Allah kondisi kafir dalam kondisi kafir kufur dan mengenaskan tetapi ya Allah kalau ternyata apa yang saya katakan selama ini yang saya tulis selama yang saya tulis selama ini benar adanya benar adanya maka hancurkan maka dihancurkan laknat hinadinakan cabut berkah rumah tangganya cabut berkah rumah tangganya cabut berkah rezekinya siapapun saja siapapun saja menantangnya yang menantangnya tidak mempercayai yang tidak mempercayainya Hai itu yang kesaksiannya Mahmud Nur Windu siapa itu Mahmud Nur Windu itu yang mengaku menjadi teman sekelasnya Jokowi sejak kelas 1 sampai kelas 3 SMA selalu sebangku Nahmud Nur Windu ya apa sudah saya temui ke rumahnya saya konfirmasi dia nggak bisa jawab yakin yakin enggak bohong Pak Bambang dapat biar Allah saya datang ke rumahnya kalau bener omongan beliau ini saya ngeri loh berarti Niki tadi dipimpin oleh seorang presiden yang dari awal memasukkan datanya berarti apa berarti selama ini presiden ini enggak sah gitu kan berarti apapun kebijakan yang selama ini diambil enggak sah secara hukum baik utang ya kan baik semua janjinya atau apapun harusnya patah ini ngeri saya ini nah saya saya heran gitu kenapa kok orang seperti beliau aset seperti beliau kok masih dibiarkan gelandang begini maksudnya dibiarkan gelandangan gini bagaimana Oke guru SD nya Pak Jokowi guru SMP SMA ya bahkan sampai kuliahnya Pak Jokowi video itu anda gitu loh Anda bertanggung jawab secara akademis dan moral gitu kan ini ada orang ngomong ijazahnya palsu dan anda membantah lanjut Pak Bambang gimana ya seperti contoh video yang ada dimana-mana itu yang kesaksanya Mahmud Nur Windu siapa itu Mahmud Nur Windu itu yang mengaku menjadi teman sekelasnya Jokowi sejak kelas 1-3 SMA selalu sebangku Mahmud Nur Windu ya apa sudah saya temui ke rumahnya saya konfirmasi dia enggak bisa jawab yakin yakin enggak bohong Pak Bambang enggak bohong demi Allah saya datang ke rumahnya di Semarang itu apa di Mijen namanya Pak saman wani demi Allah barang ya Iya kalau nanti ngomong di atas Al-Quran berani 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 enggak ada soal apa bahkan saya sudah sering sekali meminta langsung kepada Allah di FB apa ya Allah Oh kalau saya kalau ijazahnya Jokowi ini tidak palsu saya minta saya jangan diberi hidup sampai matahari terbit atau bahkan kok kurang cepat lima menit lagi tuh pasti saksinya sudah lima menit sudah kamu tidur dia komentar gitu oke nanti lagi endingnya lihat Mahmud Nur Windu ya ada orang bernama Mahmud Nur Windu dia mengaku teman SMA SMA sebangku sebangku otomatiskan sekelas kalau sebangku dengan kelas 123 oke ya sudah saman konfirmasi ya eh dimana itu rumahnya beliau di Mijen ya Ternyata beliau enggak bisa ngaku enggak berapa ya enggak bisa jawab karena kemudian karena saya desak terus lewat WA ada centang birunya dia akan berarti dia sudah baca enggak dijawab saya desak terus lama-lama di blokir gitu Mahmud Mahmud Nur Windu tetapi yang penting saya bisa memastikan kesaksian Mahmud yang di video itu bohong saya terangkan berarti kalau Mahmud bohong ya berarti Jokowi bohong jangan-jangan disuruh Jokowi detekan Jokowi atau bagaimana ya Mahmud yang goblok kenapa disuruh bong mau mau ya dia disuap dengan jabatan mungkin seorang Mahmud mau mengakui dia teman sekolah saya misalkan padahal enggak ya tentu ada ada keuntungan dan keuntungan sekarang dia jabat sebagai apa Mahmud ini sebagai komisaris independen PT pupuk kucang sebelumnya PT petrokimia agresik ini serius loh saudaraku rakyatku eh rakyatku rakyatnya serius loh saya jadi penjara 10 bulan dituduh nebar huwak padahal enggak terbukti loh ya ini huwak saya sungguhnya huwaknya Mahmud itu jelas kabar bohong dia enggak pernah sebangku enggak pernah sebangku ngaku sebangku ya terus wanya yang dicentang-centang terus ya di blokir masih masih kesimpan masih jangan dihapus masih masih jadi bukti nanti ya iya dan itu saya tulis di buku kedua apa screenshot wanya itu bukti komunikasi saya dengan Mahmud kalau bener ngapain di blokir temui aja kan gitu sudah saya temui sebelumnya dia diam yaitu saya pulang nggak puas jawab dong jawab gitu screenshotnya nanti saya tampilkan disini boleh 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 gitu ada lagi yang kedua sama siapa lagi yang bohong tadi kan teman SMA nya itu Mahmud barangkali kan ini guru-gurunya nyangkal omongannya jendengan ini oke oke enggak ijazahnya Jokowi itu asli semua kepala sekolahnya oke namanya Agung Wijayanto sekolah mana itu ya SMA 6 itu tetapi tentu dia tidak tidak waktu Jokowi sekolah tetapi setelah lulus yang legalisasi ijazah dia fotokopi ijazah dia ke KPU itu dia Agung Wijayanto lada terdokumentasi dimana-mana dia jawab apa itu udah ngaco ngomongnya itu saya terangkan nanti coba sekarang aja diterangkan gimana ya jangan mengatakan Jokowi itu lulusan angkatan tahun pertama masuk tahun 76 ya ijazahnya bertahun terbit 80 itu artinya empat tahun Hai empat setengah tahun ya dong yang bener adalah Jokowi itu masuknya tahun 78 ya dong karena ada tambahan setengah tahun satu semester waktu itu kalau dia normal naik kelas terus dia akan lulus tahun 81 tapi ijazahnya kok 80 kedua omongan Agung Wijayanto ini mengatakan bahwa Jokowi itu angkatan pertama kepala sekolah tadi sekarang pindah jadi kepala sekolah SMA 3 Solo itu sekarang itu promosi Pak SMA 3 SMA lebih top ya lo opahnya dia berbohong mengakui ijazahnya Jokowi itu sah itu dengan promosi itu hadiah yang lain saya enggak bisa mengatakan siapa namanya Agung Agung Wijayanto SPD SPD kepala sekolah SMA 6 dulu sekarang SMA 3 Solo Oke yang disebut namanya tadi video ini untuk anda ya kalau dilihat game oke yang lain Mas Bambang apa orang lain teman ya kan bohong semua ya 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 buruk-gurunya enggak enggak ada yang enggak bohong yang jujur kepada saya juga ada siapa namanya Bu Srihandayani ini jujur yang jujur pernyataan dia Mahmud bohong saya itu lulusan 80 tapi enggak kenal dengan Jokowi Oke Srihandayani Bustri ini siapa ya pokoknya lulusan angkatan tahun 80 yang asli yang bener-bener asli ya dia tunjukkan ijazahnya kalau anda nggak percaya saya lulusan itu ini Oh Jokowi bohong kalau lulus tahun 80 aku loh tahun 80 aku kenal dia aku udah kenal dia gitu katanya Bustri dan bus ini mengakui dipaksa untuk mengaku kenal Jokowi oleh orang yang namanya Sigit Arianto siapa lagi itu ya lulusan 80 bener tapi memaksa orang lain untuk rame-rame ayo dong mengakui Jokowi 80 berani ini bohong berjamaah ini bohong kemana-mana akhirnya gitu loh lah mengenai guru-guru yang ngomong itu Hai bicaranya berpuluh tahun kemudian Hai Pak Jokowi gimana ini video untuk anda ini ini rakyatmu ini kan nggak mungkin beliau punya niat makar kudeta itu kan nggak mungkin beliau yang ngomong sesuai keyakinannya kalau memang keomongan beliau benerkan berarti anda bohongi rakyat seluruh Indonesia termasuk saya kan anda bohongi rakyat ini termasuk polisi-polisi tentara-tentara Anda dibohongi berat termasuk bohongi istri sendiri loh begitu ya iya gimana kira-kira Oke apalagi mau mau mempunyai panas juga tadi teman saksi yang lain saksi saya itu kalau menurut aturan hukum Pak dua alat bukti cukup jadi dua saksi tadi Agung Wijayanto dan Ibu Srihandayani sudah cukup alasan memastikan bahwa ijazahnya Jokowi palsu orang dua tadi berani jadi saksi Bu Srihandayani berani karena yang dilawan ini tirani kalau Bu Srihandayani berani saya sangat hargai beliau dan ini saya sampaikan saya sangat takjub kepada keberanian dan kecerdasan Ibu Srihandayani Pak Gusno harus tahu Bu Srihandayani itu ngomong ke saya Mas sekarang berapa persen itu kontribusinya para alumni untuk perulian suara kan kecil sekali mengapa mereka mendapat jabatan-jabatan penting ya untuk nyumpal ijazah palsunya itu bukan mulut saya yang ngomong mulutnya Bu Srihandayani Bu Srihandayani sekarang apa raya biasa APNS dia pengusaha swasta Oh berarti merdeka lah ya ya ini kita harus hormat harus salut kepada keberanian Ibu Srihandayani ya Allah ini ijazah-ijazah setting SD SMP SMA ya SMA yang kita bahas tadi cuma SMA ya terus sekarang kita masuk ke kuliahnya gimana ya tentu UGMnya itu tentu ada pertanyaan masa dia SMP nggak punya SD punya ya punya tapi untuk menyesuaikan tahun palsu 80 itu akhirnya yang SMP dan SD juga di ajukan setahun-setahun kan gitu kan nah UGM Jokowi itu bau apa kampus UGM aja nggak pernah nggak pernah menginjakkan disana waktu-waktu usia itu klik orang hingga bau CT orang agak setuju kalau soal ini karena dari gestur public speaking nya juga gestur tubuh juga kan beliau kayaknya nggak ada bau-bau nah ini ini Gus Nur mau minta bukti segudang atau tiga gudang segudang aja gitu ya Maaf ini supaya orang yakin betul loko soto ya ya jadi begini 1 Jokowi pernah ditulis di tempo IPK saya kurang dari dua masih ada clipping masih ada di buku saya ya screenshotnya clipping temponya masih ada saksinya ada nggak main-main Pak Pak Mahfud MD sama Pak yang kemarin wafat siapa Pak ketua Muhammadiyah Shafi'i Ma'arif ikut disitu Jokowi menyatakan secara langsung IPK saya kurang dari dua dokumentasinya ada di majalah tempo yang harus kita percaya berarti tempo Jokowi melaporkan sesuai fakta bahwa Jokowi ngomong IPK dia kurang dari dua lesa akan pernah kuliah Pak kalau IPK kurang dari dua itu artinya nilainya ada yang D ya kalau C semua itu dua masuk kualifikasi kalau D enggak bukti manapun enggak lulus kalau kalau apalagi UGM itu harus tiga lebih atau apa gitu tapi kalau tempat saya unsut itu tapi saya enggak menjelekan unsut yang tidak lulus saja begini apalagi yang lulus tentu lebih hebat kan gitu loh jadi tapi saya bangga dengan dengan kampus saya jadi apa jangan dikatakan saya ini kamu nggak lulus aja gitu nggak nggak soal nggak lulus bagi saya nggak soal gitu tapi saya enggak bohong saya punya ijazah UGM saya insinyur pertanian enggak Oke saya ngaku nggak lulus dimana-mana Oke lanjut Mas Mbak jadi beliau ngaku IPK kurang dari dua kurang dari dua artinya beliau nggak tahu tata-tata cara pemberian penilaian di Universitas belum tanya waktu itu tiba-tiba ada wawancara tidak ada kejahatan yang sempurna itu ketidakjahatan yang sempurna Oke 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 betul-betul betul enggak gitu karena sampai dia enggak tahu sistem penilaian kuliah tuh kayak apa dengar aja enggak oke gitu artinya dia mengaku saya tidak lulus toh lekok gelar mu insinyur maka saya nasihati teman-teman yang jadi mau jangan ngomong bapak insinyur Haji Jokowi dia nggak merasa dia bukan insinyur kok dipanggil insinyur teman-teman ya selesai penilaiannya itu apa sol வ 재밌 Suponuna